Terima kasih. Rumah di Gang Haji Muttalib, RT5, RW03, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur ini, jadi saksi kegigihan penghuninya. Di rumah inilah tinggal pria berkebutuhan khusus bernama Abdul Aziz dan ibunya Tikaro. Tikaro dan almarhum suaminya Abdul Rahim memiliki tiga orang anak. Muhammad Irfan sudah berkeluarga, sementara dua lainnya, Harifuddin dan Abdul Aziz yang belum menikah. Aziz bekerja sebagai tukang parkir dan menyeberangkan mobil dan motor di sebuah toko bahan bangunan di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sudah hampir lima tahun belakangan, ia mencari sesuap nasi di sana. Tugasnya sederhana, menyeberangkan mobil atau motor ketika akan keluar dari toko bangunan. Dari pekerjaan inilah, akhirnya pemilik mobil atau motor memberikan sedikit uang receh kepada Aziz. Aziz sendiri secara fisik bukan orang yang sempurna. Jalannya tidak bisa tegak dan harus merangkak. Keterbatasan fisik untuk bergerak tidak menghalangi Aziz menggeluti pekerjaannya sehari-hari. Keterbatasan yang dimiliki Aziz sejak bayi diceritakan oleh Tika Rosang Ibu. Aziz sebenarnya terlahir sempurna. Namun, beberapa kaki dan tulang seperti lunglai. Saat berjalan, kakinya seperti diseret. Bahkan kemudian untuk duduk saja, tulang punggungnya tidak bisa menopang tubuhnya. Dia itu masih kecilnya itu asal duduk. Tidak ada kenaga kan jatuh, bluk saja dia gitu, ke cengkang. Jadi dia tidak bisa duduk ini. Kalau sekarang kan dia umurnya sudah banyak, jadi dia bisa ngimbangin sudah sekarang. Sewaktu kecil, karena tidak bisa berjalan, Tika Ros dan suami harus menggendong Aziz kemana-mana. Bahkan karena kakinya tidak sempurna, Semasa Aziz kecil, dia sampai merusakkan sepeda karena kakinya diseret kalau sedang bermain sepeda. Hingga dewasa pun jalannya harus merangkak. Kata ibu, Nggak pindah jalan, Dari kecil, dari lain. Sekarang ini secara fisik Aziz sudah tidak ada kesulitan untuk berangkat kerja maupun pepergian. Namun seperti makan dan juga pakaian harus dipersiapkan. Memang Aziz tidak bisa mengakses benda di atas tubuhnya. Seperti memasak, mengambil nasi dan juga pakaian harus dibantu oleh orang lain. Dan makan pagi ini, Aziz disiapkan menu sarapan kesukaannya. Nasi dan telur goreng. Setelah makanan, baju yang akan digunakan Aziz bekerja juga harus disiapkan sang ibu. Meskipun secara usia anaknya sudah dewasa, Kadang secara mental, Tikaro melihat anaknya seperti anak SMP. Kadang meraju, namun kadang pemikiran Aziz jauh lebih dewasa. Agak tenangan tuh pas melihat TV, ada tiga yang punya pak. Jalannya berangkang semuanya. Yang ngurus nenek-nenek doang. Sampai makan singkong apa. Itu yang saya ini banget. Sampai nangis saya melihat kayak gitu. Ya Allah, ya kita berarti bersyukur ya. Kita punya Aziz, tapi maksudnya dia ada kelebihan gitu. Masih bisa keluar. Aziz berangkat kerja melewati gang tempat tinggalnya. Berjalan dengan menggunakan kedua tangan dan kaki, Jalanan mulus bahkan becek pun tetap ditempuh. Dekatnya hanya satu, tidak ingin memberatkan keluarga. Bahkan kalau bisa memberikan manfaat, terutama untuk ibu bunda tercinta. Meski penghasilannya sebagai tukang parkir tidak menentu, dalam sehari Aziz mampu memperoleh uang antara 50 ribu hingga 70 ribu rupiah. Namun Aziz selalu menyisikan pendapatannya untuk tabungan orang tua. Ia tidak ingin menyerah pada kondisinya. Kadang di dapuh, kadang di mampu. Gitu. Kisah Aziz yang bekerja sebagai tukang parkir dan bercita-cita memberangkatkan umroh ibu bundanya pun terlaksana. Setahun yang lalu oleh sebuah yayasan, Tikaro diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Senang, saya sudah bisa ke sana gitu. Maksudnya orang yang tidak bisa gitu ya. Kok saya seperti ini? Kok saya bisa ke sana gitu kan? Maksudnya saya sudah tidak ada pikiran untuk saya ke sana. Karena uang muda tidak ada gitu. Maksudnya ya itulah. Saya dibilang orang tidak punya uang, tapi bisa berangkat. Wah Allah mengendaki. Saya percaya gitu saja sudah Pak. Teman-teman pada ini mas saya pada salut. Sudah maksudnya. Saya bisa ke sana gitu. Ya sudah niat ke saya begitu. Bismillah saja. Mudah-mudahan saya bisa balik lagi. Sejumlah pemilik kendaraan yang dibantu diseberangkan oleh Aziz pun merasa ibah dan terbantu. Ya kasihan juga. Tapi sebenarnya harus pemerintah lah yang menunjukkan. Jangan mereka di jalan mencari hidup sendiri kalau memang sudah agak sulit gitu ya. Ya kita sama manusia harus saling tolong-menolong kok Pak. Apalagi dengan kondisi Pak Aziz itu seperti itu ya. Semangat bekerja di tengah keterbatasan fisik membuat Aziz dikagumirkan rekannya. Awalnya Aziz merupakan seorang pengamen. Ia lalu diajak Roshid menjadi tukang parkir karena kasihan. Sebelumnya dia ngamin, ngamin terus jalan terus saya enggak tega lewat di sini. Aku panggil aja disuruh duduk di sini Pak saya. Awalnya rasanya cenderung kasihan gitu. Cuman kasihan aja Pak dia saya Pak. Cuman karena masalah duit kan diambil dia sendiri kalau motor gitu dia. Kalau mobil kan buat saya sendiri sini Pak. Bagi kita yang masih saja mengeluh dengan kondisi saat ini. Cobalah untuk melihat Aziz. Tukang parkir yang dengan segala keterbatasan bisa menginspirasi orang lain. Keterbatasan fisik Aziz pun tidak menjadi halangan baginya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kartika Bagus, Kurnia Junior One, Jakarta. Terima kasih telah menonton!